Dram kelas dunia nih, snare kelas dunia, dan sudah diakui Ini bahannya dari bahan pesawat, Ben Khusus American Drummer nih Lantai 2, Ludwig semuanya Yang ini gue pernah coba punya yang dikit Keliatannya biasa ya Tapi ada cerita apa disini? Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya Selamat menyaksikan Selamat pagi teman-temanku semuanya Apa kabar? Di Andy semua yang sedang menonton video ini Alright Hari ini jadwalnya gue mau pergi ke tempat kolektor drum di Jakarta Kalau kemarin yang sudah pernah lo tonton itu Mungkin ada yang belum nonton ini videonya Gue gerobok rumah kolektor drum di Surabaya Kali ini di Jakarta Kebetulan rumahnya deket dari rumah gue Tinggal Dan gue penasaran banget Kira-kira ada drum apa aja Rasanya tuh sesurga apa Pokoknya ikutin terus ya teman-teman di Andy video ini Karena Di sana kita bakal seperti ada di surga drum Oke Ya udah Sekarang ini masih berantakan Kalau shooting di luar itu lumayan rempong Laptop Handphone wajib dibawa Beserta tas kecil Yaudah Let's go Sampai jumpa di sana Bye Akhirnya kita sudah sampai Kita tutup dulu guys Sampai Biar nanti gak kenapa-napa Oke Gila men hari ini Jakarta tuh panas banget Setelah waktu itu hujan Hari ini panas Alhamdulillah Yuk kita langsung masuk aja Kita ngeliat Gue udah kasabar banget nih Melihat surga di dalam Loh Bang Jules Seperti biasa Kalau shooting drum and drum Selalu dibantu sama Bang Jules Kamu Kamera itu kakakmu ya Ayo Bang Jules Siap Kita liat ya Halo 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 Gila ya Baru masuk aja Berantakan udah Drum-drum Tuh 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 Pras Ada Pras Dimana Ayo bangun Ayo bangun Jadi ada drama apa aja nih Disini nih Harapannya gue gak bukan kolektor Jadi perlu di note gue bukan kolektor Oh ya Oke Gue pengguna Pencinta Pencinta ya Tapi bukan kolektor gue Gak koleksi-koleksi gitu Tapi lo drummer Gue drummer dong Masih Tapi sekarang Masih main Enggak sih Enggak ya On the weekend Weekendnya gue tuh kan bisa hari Senin Selasa Rabu gitu Oke Jadi supaya gue tetep waras Jadi gue tetep main drama Cuman gak aktif gak kayak lo Kalo gue kan buat Selain hobi Adalah kerjaan juga Iya Terus Tapi Mas Pras ini Kerjaan utamanya adalah Seorang pilot Iya Gue sekarang penerbang Penerbang ya Bukan pelanding Sekarang kita mau tour dulu nih Di Di dalam Apa nih Velvet Drum Room ini Ada apa aja Tapi di luar sini kita udah Ngeliat Ludwig Wow Ini apa sih Ludwig Ludwig ini Klasik maple Gue beli waktu itu Ludwig itu kan yang sangat terkenal Ada Ringo Starr Jadi gue coba beli yang Warnanya sama persis Kayak Ringo Starr Jadi ini semacam apa Re-issue ya Re-issue Orang sekarang bilang Re-issue-nya Ringo Starr Ringo Starr re-issue gitu Boleh gue pukul gak nih Boleh Coba kita pukul ya Ngo Wuh Wuh Snare-nya kemana Snare-nya yang sebelumnya gak ada Gue coba cari pasangannya Waktu itu gak ada Yang sama persis Maksudnya dia kan Dia shell pack Kalo di Amerika tuh Mereka jual drum Bentuknya shell pack Jadi cuma tom-tom Even stand pun gak dapet Stand tom-tom pun gak dapet Jadi cuma tom-tom sama bass drum doang Oh Memang mereka untuk Supaya cutting cost tuh Jual drum tuh Hanya tom-tom sama bass drum doang Oke Jadi snare drum lo dibebasin beli apa Sebenernya sih Paketannya mungkin sama Supraphonic ya Cuman gue gak beli disini Supraphonic gue ada Tapi gue beli di tempat lain Lo beli dimana nih? Ini langsung dari Amrik Langsung dari Amrik? Iya Gila, mahal dong bawahnya Iya Hampir seharga ramai Bukan bawahnya mahal Beacukanya mahal Aduh Bang Oke sekarang kita masuk ke Velvet Drum Room Nih nih Coba lo liat dulu Dari sini ya Gila Ini gue serasa di surga nih Tenang bal Gue bukan kolektor Sekali lagi bukan kolektor Ini nih Pilot yang humble Dia gak mau dibilang kolektor drum Dia mau dibilang pencinta drum Dari bawah dulu kali ya Gila Tapi emang bener ya Lo ternyata emang pecinta gold Rata-rata semuanya gold ya Tuh Disini masih ada lagi Wow Disitu juga masih ada lagi ya Iya Disini juga Kalau dari sini apa nih Ini Sonor SQ2 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 Ini yang paling terakhir gue dapet sih Made in apa? Jerman Made in Jerman Nah Ini nih Tapi Ini adalah salah satu snare favorit gue Brady Made in Australia Kalau gak salah ya Australia ya Dan mereka udah gak produksi lagi Gue gak tau kenapa Ini favorit gue Ini kurang berapa? 13 inch ya? 13 x 7 Kalau ini 13 Melodia Oh ini belinya di Sini ya Kalau ini apa? Nah itu salah satu snare high-end pertama gue Itu Orange County Ini pertama kali lo beli ini? Iya Karena itu Gue beli di Gitar Center Sebenernya dulu bekas Selalu ngobrol-ngobrol sama orangnya Dia Dia sangat yakin kalau ini Snare pernah dimiliki sama Adrian Yang Oh ini saya Drama Reno Doubt Oh gitu Oke Gue gedola banget sama drama Reno Doubt itu Si Adrian Yang Jadi waktu itu gue pikir Wah deh gue harus punya gitu Harganya pun murah Gak marah Oke Berapa waktu itu lo beli? Terus kita 300 dollar 300 dollar ya? Pada tahun itu ya? Tahun itu Dan gue dengan duit yang Apa ibaratnya? Pas-pasan Iya Di Ais-ngais recehan gitu Akhirnya Cukup juga tuh Untuk beli snare satu ini Oke Nah itu paling ujungnya apa nih? Itu Dewi Itu lokal pratenya Singapur Lokal pratenya Singapur Lokal pratenya Singapur Lokal pratenya Singapur Asli Buatan Singapur ini Namanya Pantheon Percussion Nanti bisa di tag di Instagram Pantheon Percussion Pantheon Percussion Oh Gue baru denger nih Iya Gue juga waktu itu hanya konten Via Instagram Ngobrol-ngobrol di Instagram Terus akhirnya Dia nawarin Lu mau gak nyobain snare gue ini? Bahannya aluminium Bahannya aluminium Itu bukan kayu tuh Oh gitu? Oh ukuran 13x7 Tapi aluminium Anjay Dan finishingnya patina tuh Patina Kita bilangnya Jupiter finish Bentuknya kayak planet Jupiter Soalnya finishing Oke Sekarang kita Tadi lantai 1 Sekarang lantai 2 Lantai 2 Lantai 2 Ini nih Ini snare kelas dunia Tapi serinya sama ya Kayak drum Ludwig Loyal ini nih Sama ya Ini Ini Dalam kelas dunia nih Snare kelas dunia Dan sudah diakui Ini Ludwig apa? Ini classic maple biasa Jadi lantai 2 ini khusus Ludwig Oh lantai 2 ini khusus Ludwig Semua lantai ada di lantai 2 Baiklah kita lihat Ludwig Ini Ludwig Ini Ludwig Ini Ludwig lagi Ini Ludwig lagi Ini Ludwig Tapi emang lo sukanya Ludwig Atau Apa? Gue Ludwig baru-baru aja sih Anak baru gue hidupnya Ludwig Anak baru ya Anak baru banget Oke Baru tau iya Baru Ngeletak banget gitu Eh ternyata ada ya Ludwig Ini Ludwig apa? Itu Black Beauty Black Beauty Ini snare idaman drummer-dramar nih Ini Supraponik Supraponik Emmert ya Amazing Itu katanya The most recorded snare in the world Ini? Ya snare yang paling banyak di Paling banyak di rekam di dunia Katanya semua studio rekaman Wajib punya supraponik Oh Jadi gue harus punya juga Gue kan punya studio rekaman ya Kalo ini? Supraponik juga ya? Supraponik juga Tapi 50 Anniversary 50 Anniversary Oh ini ya tulisannya 50 Anniversary Ludwig Oke Itu dari Bowie tuh Dari Bowie ya Kollektor Ludwig sejati ya Bowie udah Sama lagi Gak ada lagi Di Indonesia dunia Dulu gue pernah review Drum-drum Ludwignya dia Kalo yang belum nonton Silahkan nonton lagi ya Nah gue Bowie lah itu yang ngeracunin gue Ludwig awal-awal gue Pasti Sampai gue terjerumus gini Abis duit gue beli Ludwig semua Hahaha Gila udah orang-orang Oke sekarang lantai 2 Ludwig semua Ini lantai 3 nih ya Pat Noble & Cooley The best Ini snare apa? Lantai 3 itu khusus American drum Kalo buat gue American drum ya? American made lah Oke Noble & Cooley ini kan salah satu Perusahaan drum Tertua di dunia Oh gitu Yang bisa diliat disitu tuh Tuh tahun berapa tuh 1854 ya 1854 Jadi dulu dia bikin Bikin drum untuk Untuk perang Untuk perang Untuk jaman perang Jaman dulu mereka bikin drum Untuk marching band perang gitu Oke Itu salah satu perusahaan drum tertua di dunia Kalo dari tahun ini sih mentua banget nih Men Ini ada lagi men Cravioto Ini terbaik sih nih Cravioto Tapi gue belum pernah coba yang ini Yang ini gue pernah coba punya handy gigi Gue belinya baru ini di Singapura Baru? Baru Bukan baru banget ya Tahun 2019 lah Semua snare ini gue beli lagi di 2019 Oke Jadi gue sempat dulu ngeleksi drum Terus gue berhenti Gue jual semua Oke Ini baru balik lagi Jadi nih Semua yang ada disini nih Baru gue mulai kumpulin lagi di 2019 kemarin 2019 kemarin ya Nah disitu ada Cravioto lagi Tapi beda warna ya Iya Ini emang beda nih Dua2 ini nih Beda yang kiri itu Yang kiri Cherry Cherry Cherrywood Cherrywood Kalau yang kanan? Yang kanan itu walnut Walnut Wow Dan di ujung sana ada Dewe Hello Hahaha Ya itu Dewi nya berbeda dari yang biasanya Karena itu shell nya birch Kalau biasanya kan maple ya Oke Dan dia gak ada reinforcement ring Karena khusus reinforcement ring Kayaknya di Dewi hanya untuk maple Oke Gila men Jadi lantai tiga udah Khusus American drummer nih Lantai dua Ludwig semuanya Lantai satu apa nih Kita namain Dicampur-campur nih Dicampur-campur Oke Ada Australia Ada Amerika Ada Singapur Singapur Oke Dan disana ada snare lagi nih Disini juga Ini snare apa nih Ini dunet Ini buatan Kanada kali ini 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 apa di depan nih Ada tulisannya nih Wow Snare of the week Dunet Yeah Hahaha Snare of the week Dunet ya Ini gimmick aja sih Supaya kayak Adalah gitu Setiap minggu ganti-ganti Oke Bukan berarti setiap minggu gue beli Enggak Tapi Setiap minggu gue gak coba untuk ganti Taruh apa yang disini Kan kalo ditaruh di shell kan Orang gak bisa lihat dengan jelas Kalau disini kan Mau pantangin ini juga bisa Oke Ini dunet Ini cukup spesial sih Karena gue bekerja di pesawat Oke Ini bahannya dari bahan pesawat men Oh iya? Iya Titanium Titanium Dunet Bahan yang paling banyak dipakai untuk Pantus alat ya ini Oh Titanium Dia shellnya super tipis dan tajam Misalnya disini Tipis banget shellnya Iya ya Sampai kalo lagi dicopot Kita bisa bend shellnya Kita bisa bangkok-bangkokin Karena dia seperti tipisnya Oh Tipis ini Tipis banget ya Kayak kertas Dia terkenal setiap kali bikin snare Dia kasih nama Hmm Yang ini namanya Ramzi Oh ini memang asli dari pabriknya Dari sananya Oh Ini tanggal produksinya Oke Nama itu bulan 6, 29 tanggalnya tahunnya 2012 Dan namanya Ramzi Ramzi nama snare ini Iya Itu dia yang kasih nama bukan gue yang kasih nama Oke Berarti nih dari sananya lu udah ada itunya Iya Gokil Oke next Ini Kanada ini Dari Kanada Dari Kanada Ini dia nih Gue pernah punya snare ini nih Ini snare OCDP Sejuta Umar Travis Barker bukan Ini Adrian Yang Adrian Yang Gue tergila-gila basa sama Adrian Yang Ini dia OCDP Gue pernah punya tapi serinya Travis Barker Iya Jadi ceritanya tuh Gue tuh dulu punya drum setnya Sebenernya Drum set ini OCDP Waktu gue kuliah di Amerika Kosan gue tuh deket banget sama pabriknya OCDP di Santana Oke Gue suka main kesana Gue ngobrol-ngobrol Akhirnya deh kasihan kali Waduh lu bikin drum set lah Rekupasi harga murah Oke Gue kerja lah di toko pizza dulu Di restoran pizza selama 2 tahun Ngumpulin duit Sampai bisa beli drum setnya Waktu itu Dia lagi memproduksi Masal ini Sama yang putih semua Yang putih semua Yang putih semua Nah Jadi all white sama yang merah semua Dia lagi produksi masal Gue ingat banget dari gelondongan besar Lalu lagi potong 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 Jadi nih Lo liat prosesnya tuh ya Iya Jadi ini kayak lebih Gue gak beli langsung di mereka sih Gue beli sama orang bandung Lu sama teman Tapi gue ngeliat proses Terjadinya barang ini gitu disitu Jadi gue ngerasa gue harus punya gitu Ini dia Pro Pro free floating System Wow Tapi kalo ini sih udah Banyak yang punya pasti Kalau saran gue Untuk drummer drummer yang baru mulai Lo aja punya snare itu sih Dia murah Dan enak banget Dan ternyata banyak banget Teman-teman gue yang di albumnya pake itu Suaranya emang keren banget Hei Belum capek semuanya Belum capek Masih ada lagi Masih banyak Oke ini apa nih Dua ini Ini Impulsive buy sih Waktu itu gue lagi Ke Singapura terus Ada apa nih Kok lucu gue pikir gitu ya Gue gak tau sih ini apa Maksudnya dia tomtom tapi gue kecil banget gitu Kayak oktoban Tapi oktobannya panjang ya Tapi dia enggak Tapi suaranya mirip oktoban gitu Iya ya Coba mirip oktoban Iya ya Sahur Sahur Gak ngerti juga sih Tapi yang buat dewe Mungkin karena Wah gue tentu ngeliat Mereka dewe gitu Keren ya Iya Gue juga baru liat ini Iya Belum pernah liat sebelumnya Disini ada drum satu set lagi Sonor SQ2 ya SQ1 SQ1 Oh Sonor SQ1 Yang menarik buat gue adalah Warnanya tuh Kata orang ini warnanya Instagram banget nih Wow Wow Snare nya men Sonor made in German Wow 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 Coba Ini kapan lo beli drum ini? Ini gue beli di 2019 Pokoknya Perjalanan drum gue semuanya dimulai 2019 Dan drum ini kayaknya Belum pernah dimainin Maksudnya gue coba gini-gini aja Oh ya? Semacam nyimpen keris aja Cuma Gak dipake Dipajang 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 Kalau drummer yang beneran nih udah Hitam Ijo Ungu Macem-macem udah warnanya pasti Butek gak jelas Hahaha Iya Gue waktu belum emang gak ada waktu Dan Untuk mindahin Ibaratnya kayak yang gue bilang Candi ini Oke Memindahkan sebuah candi ini Kan butuh beberapa orang ya Kalau gue sendiri sih Pingsan sih kayaknya Tapi lo koleksi simbal gak? Enggak Gue hanya Yang gue pake aja Sama kayak snare juga Yang gue pake aja Oke Jadi semua snare ini Pasti akan kepake Cuma gak tau kapan Hahaha Sekarang Mana sih sebenernya Dari semua ini nih Yang sebenernya Yang favorit lo banget Yang bersejarah banget buat lo Pada Dari sini nih Dimana? Kita mau bersejarah kan? Yoi Oh ada lagi? Ada Mana yang? Ini content yang megang Cuman dia yang boleh Cuma dia yang punya full akses Oke Boleh megang semuanya Jadi kalo lo semua butuh apa-apa Kontaknya ke dia kan? Yoi Mana yang? Yang paling bersejarah buat gue Kita cari drum yang paling snare Atau drum yang paling bersejarah Disini Di fair of light ini Dari semua koleksi tadi Ya temen-temen liat Ada satu snare yang emang bersejarah banget buat mas Pras Apa? Tuh di belakang tuh Ini snare apa nih? Pearl Keliatannya biasa ya? Tapi ada cerita apa disini? Ini snare pertama gue ya Oh ini lo yang beli? Ini dibeliin orang tua gue dulu Zaman gue pertama kali main drum Oke Jadi kenapa dia bersejarah banget? Karena ini pertama kalinya gue main drum Bersejarah Gak ada lagi Dan ini udah hancur banget waktu itu Dan ini masih ada ya? Masih ada Gua simpon Snare pertama gue udah gak tau ditelan alien Katanya dirumah lo tuh ada studio Iya Di atas ya? Iya Kita cobain ya abis ini ya Yang kira-kira boleh kita cobain di studio Snare deh Semuanya aja bang Ngapain satu-satu Semuanya? Yang bener lo Iya Oke Yuk kita langsung ke atas Semuanya Eta Masih ada Dan Tunggu Eta Depart